Dalam video ini, saya akan membuat tutorial kontrol pompa air sederhana tanpa menggunakan WLC seperti pada video sebelumnya. Beberapa kontrol yang sudah saya bahas bisa Anda gunakan tergantung dari kebutuhan di lapangan dan budget Anda tentunya. Kira-kira seperti inilah bentuk aplikasinya di lapangan hanya terdiri dari kontrol otomatis dan manual saja. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dibutuhkan. Thermal Overload Relay dan kontaktor LC-1D25M7 merek Schneider. Sensor radar ST-70AB dan float switch. Terminal blok TB-2512. Dua buah tombol NCNO hijau dan merah. Saklar selektor manual otomatis dan MCB 2 pas merek Schneider. Sebelum memulai pengkabelan, ada baiknya saya bekali gambar skema diagram yang dapat Anda download linknya di kolom deskripsi. Kapasitas beban arus pada beberapa komponen harus Anda sesuaikan dengan kapasitas beban pompa. Komponen yang saya gunakan dalam video ini hanya sebagai simulasinya saja. Hari kita mulai pengkabelan. Diawali pada bagian daya dengan menghubungkan kabel hitam yang saya tandai sebagai jalur pasa dari output MCB ke terminal L1 kontaktor. Terima kasih telah menonton! Sebagai penghubung bagian netral, saya ambil dari keluaran MCB menuju ke terminal 95 NC Relay. Hubungkan kabel biru ke input MCB sebagai input netral di jamper ke terminal L2 kontaktor. Dengan demikian, kontak netral dan pasa ke motor listrik melalui kedua kontak ini. Hubungkan kedua kabel motor listrik ke terminal T1 dan T2 thermal overload relay. Selanjutnya, kita hubungkan tombol NCNO sebagai kontak manual yang sudah saya rangkai pengkabelannya. Terminal C pada tombol hijau dan merah disambung langsung secara seri. Terlihat terminal NO pada terminal hijau dan terminal NC pada tombol merah. Hubungkan kabel kuning yang tersambung seri dari terminal C kedua tombol ke terminal 14 NO kontaktor. Lanjut hubungkan kabel kuning dari terminal NO tombol hijau ke terminal 13 NO kontaktor. Dari terminal 13 NO, jamper ke terminal A2 kontak magnet kontaktor. Hubungkan kabel biru dari terminal A2 kontaktor menuju ke terminal blok sebagai penghubung netral antara manual ke otomatis. Selanjutnya, pasang saklar selektor manual otomatis yang sudah saya rangkai dengan 3 kabel yang diantaranya kabel merah tersambung ke terminal 2. Kabel coklat tersambung ke terminal 4. Dan terminal 1 tersambung ke kabel biru. Hubungkan kabel biru ke terminal 96 NC relay. Antara kabel biru dan kabel merah terhubung sebagai kontak manual. Hubungkan kabel coklat ke terminal blok. Antara kabel biru dan kabel coklat terhubung sebagai kontak otomatis. Selanjutnya, lakukan penyambungan sensor radar pada terminal A2 radar menuju ke terminal A2 kontaktor melalui terminal blok. Kemudian hubungkan kabel hitam dari terminal A1 radar menuju ke terminal blok yang akan dipersiapkan sebagai sambungan sensor plot switch. Float switch akan ditempatkan di dalam sumur. Maka dari itu kita gunakan kabel coklat dan hitam. Float switch akan kontak saat posisi berada di atas dan sebaliknya off saat posisi berada di bawah. Hubungkan kabel coklat float switch ke terminal blok yang terhubung ke terminal 4 saklar selektor. Kemudian kabel hitam disambung ke kabel hitam yang terhubung ke sensor radar A1. Sampai disini pengkabelan sudah selesai. Terakhir hubungkan sumber tegangan dengan kabel stacker 220 volt ke terminal input MCB. Disini saya tetapkan kabel input biru sebagai titik netral, sisanya sebagai titik pasanya. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikkan MCB ke posisi on. Kemudian saya geser saklar selektor ke posisi auto. Saya tarik benang radar sebagai simulasi ditarik oleh pemberat atau pelampung jika air di dalam tandon habis. Terlihat motor listrik berputar. Kemudian saya geser float switch ke bawah sebagai simulasi air habis. Terlihat motor listrik padam. Setelah level air di dalam sumur naik, maka float switch juga akan naik. Terlihat motor listrik hidup kembali. Kemudian saya lepas tarikan benang radar. Terlihat motor listrik padam sebagai simulasi tandon telah terisi penuh air. Berikutnya saya geser saklar selektor ke manual untuk menyalakan pompa secara langsung tanpa melalui sensor. Saya tekan tombol hijau. Terlihat motor listrik menyala. Kemudian saya tekan tombol merah untuk menghentikan motor listrik. Demikianlah cara pengkabelan kontrol pompa air otomatis tanpa menggunakan WLC. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.